Pemirsa biasanya lalat identik dengan sampah dan penyakit. Namun siapa sangka, beternak lalat ternyata bisa mendatangkan keuntungan hingga 10 juta rupiah per bulannya. Potensi ekonomi yang tinggi ini dimanfaatkan warga pemalang untuk menghasilkan keuntungan di tengah resesi dan pandemi. Sampah tak bisa dibisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Bila tidak ditangani dengan baik, sambah berpotensi mengundang lalat yang berujung membawa bibit penyakit. Namun siapa sangka, lalat ternyata memiliki nilai ekonomis tinggi. Bukan sembarang lalat, melainkan lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly. Dikenal dengan nama latin Hermetia illusens, lalat tentara hitam ini bisa ditemui di penjuru dunia, terutama di wilayah tropis. Lalat ini menjadi satu dari sedikit spesies lalat yang tidak membawa patogen dan menyebarkan penyakit. Sadarakan potensi ekonomi dari lalat hitam, warga pemalang Jawa Tengah mencoba membudidayakannya. Rasa jijik dan stigma kotor lalat ditepis, demi meraih pendapatan di tengah pandemi dan resesi. Sementara secara ekonomi, budidaya lalat hitam cukup menjanjikan. Satu ekor lalat menghasilkan 500 hingga 700 putir telur. Dimana setiap gram telur lalat bisa dijual seharga 10 ribu rupiah atau per kilogram senilai 10 juta rupiah. Bila disimulasikan, kandang berukuran 1 x 2 meter mampu menghasilkan 40 gram telur setiap panen atau setiap satu minggu. Dimana bila dijual, hasil setiap panen akan menghasilkan 400 ribu rupiah. Ayam bak bisa buat penghasilan tambahan. Riasnya dapat berapa pak kalau dijualnya darahnya? 6 ribu rupiah? 6 ribuan? 7 ribuan. 6 ribu rupiah? 7 ribu rupiah ya? Riasnya yang ambil? Untuk lele atau untuk apa? Untuk pertenakan ayam... Telur? Ayam soper. Ayam soper sama pertenakan lele. Umumnya telur lalat dan larva lalat diburu peternak ikan dan bebek atau unggas untuk pakan. Sementara belatung lalat dimanfaatkan sebagai pengure alami sampah rumah tangga maupun sampah organik. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AI News, melaporkan. Nah, pemirsa bagaimana? Anda tertarik untuk meraup untung dari bisnis lalat? Caranya bagaimana? Kita akan tanyakan langsung pada Bapak Agus Nurohim, salah satu warga yang meraup untung dari ternak lalat. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Pak. Pak Agus, saya akan langsung saja, Pak. Bagaimana merawat dan memanfaatkan lalat hitam ini, Pak? Untuk merawat awalnya berarti dari lalat, ya di kandang, ya terus itu bertelur. Tiga hari telur itu meretas. Ya, misal kita dari satu gram rata-rata menghasilkan dua kilo untuk larva. Jadi, pakan kita menggunakan sampah organik. Semuanya sampah organik yang bisa diure oleh larva dari BSF tadi. Atau kita biasa menyebutnya dengan magot. Nah, kalau nilai jual produk lalat ini, kalau dipanen ini sekitar berapa, Pak? Untuk panenan kita magot basah, biasa kita jual 8 ribu per kilo. Kalau di atas 10 kilo, kita menjual 7 ribu. Produk-produk apa, Pak, dari lalat ini yang bisa bermanfaat untuk dijual, Pak? Untuk dari lalat BSF, kita biasa menjual telur. Terus, prepupa itu yang untuk siklus menjadi lalat. Terus, magotnya sendiri. Nah, nanti ada produk turunan, itu biasanya kita membuat menjadi magot kering. Atau dry magot yang biasa kita setorkan ke ikan hias. Nah, kalau lalat ini kan identik apa, jijik, kotor, begitu. Pada takut menimbulkan penyakit, nih. Cara membedakan antara lalat yang memang bermanfaat atau tidak, ini bagaimana, Pak? Untuk lalat BSF ini, kebetulan, dia tidak mau bertelur di apa yang dihinggapi. Tidak seperti lalat rumahan, terus lalat hijau, dia bertelur di tempat khusus. Jadi, di atas makanan itu. Jadi, dari naluri lalat tersebut, kalau ada makanan, saya bertelur, nanti anakan saya bisa langsung mendapatkan makanan. Tidak seperti pada lalat rumahan atau lalat hijau, itu sekali hingga di makanan, dia bertelur di situ. Jadi, menimbulkan patogen. Kalau di lalat biasanya sendiri, tidak dapat menimbulkan patogen. Karena, ya itu, tidak bertelur di sembarang tempat. Baik. Pak Agus, terakhir, Pak, singkat saja, apa saja yang dibutuhkan jika memang warga yang lain ini ingin beternak lalat hitam seperti Pak Agus ini, apa saja, Pak? Untuk berbudidaya, ya itu ada tempat untuk pembesaran larvanya, terus ada pakan. Ya, pakan ini berarti kita menggunakan sampah organik. Semua yang organik bisa diolah oleh magot tanpa ada campur tangan manusia. Dengan waktu yang singkat. Baik, baik. Terima kasih. Semoga menginspirasi bagi yang ingin bisnis dari lalat atau apapun itu bisa menjadi bisnis yang menguntungkan ya. Terima kasih, Pak Agus, atas waktunya. Terima kasih, Pak Agus.